Pemirsa rombongan motor gede terpantau lolos dari aturan ganjil genap di Bogor, Jawa Barat. Bahkan rombongan itu juga lolos dari hasil pemeriksaan surat antigen di Simpang Gadok, Puncak. Rombongan Moge ini mendapat perlakuan istimewa. Mereka tidak dihentikan saat melawati posko yang ada di Simpang Gadok, Bogor. Padahal aturan yang berlaku di wilayah ini diantaranya penerapan ganjil genap serta pengecekan surat antigen. Namun keduanya tidak diterapkan kerombongan ini. Pemerintah dan kepolisian di Kabupaten Bogor akan menyelidiki peristiwa ini. Namun dipastikan tidak akan ada yang lolos dari pemeriksaan karena ada tiga titik lokasi penyekatan dan pemeriksaan mulai dari jalanan hingga tempat penginapan. Tadi ada pertanyaan, kalau yang lolos gimana? Yang lolos tetap ada. Jadi ketika masuk hotel atau masuk tempat pisangkan, kalau mau rapi, ya harus dirapin di sini. Kalau tetap, waktu pengen atas itu ya, tapi kalau nggak ya bentar balik. Kita harus tegas ya, karena memang pandemi ini sudah tidak bisa diajak kompromik. Ya makanya kita dalam penegakan sudah tidak bisa diajak kompromik lagi. Iring-iringan motor gede yang datang mendapat pengawalan dari polisi dan rombongan rencananya akan menuju kawasan puncak Cisarwa, Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wilden Hidayat, Ainyus, melaporkan. Sejak kemarin, pemerintah kota Bogor memperlakukan aturan ganjil genap kendaraan bermotor di akhir pekan demi merekan kasus COVID-19. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Yosefina Damaris di pintu tol Baranang Siang. Selamat siang, Yosefina. Bagaimana pengecekan di sana? Selamat siang, Wilson dan juga Anissa. Informasi yang kami dapat terakhir setidaknya sudah ada 166 kendaraan yang nomor polisinya tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini. Kemudian terpaksa seputar balik kembali ke Raja Jakarta di pos penyekatan di gerbang tol Bogor tempat kami melaporkan saat ini. Rupanya masih ada pengendara yang mengaku belum mengetahui, tidak mengetahui aturan ganjil genap akhir pekan di kota Bogor. Meskipun sebenarnya aturan ini sudah memasuki minggu kedua penerapannya. Masih ada juga sebenarnya kendaraan nomor polisinya genap yang kami lihat tadi melintas. Namun yang diperbolehkan melintas hanyalah mereka yang memang warga Bogor, memiliki KTB Bogor dan memiliki kepentingan. Yakni misalnya kembali ke rumah ataupun tempat tinggal mereka. Di titik kami melaporkan di pos penyekatan gerbang tol Bogor memang tidak ada sanksi ataupun penindakan yang dilakukan. Jadi petugas di sini hanya meminta pengendara ataupun pelanggar memutar balik kembali ke arah semula. Sementara kalau untuk sanksi ataupun penindakan ini hanya difokuskan di checkpoint di dalam kota. Ada tujuh checkpoint yang tersebar misalnya ada di Simpang Air Mancur, Simpang RSUD dan juga Simpang Teguh Kujang. Pelanggaran ataupun pelaksanaan ganjil genap akhir pekan di kota Bogor berlangsung selama 24 jam. 12 jam awal difokuskan di pos-pos penyekatan dan juga checkpoint. Ada tujuh checkpoint sekali lagi dan juga enam pos penyekatan di perbatasan kota Bogor. Sementara 12 jam sisanya ini akan berlaku ataupun berlangsung secara mobile dan juga dinamis di mana petugas akan melakukan patroli di dalam kota Bogor. Aturan ganjil genap akhir pekan di kota Bogor ini memang menjadi salah satu opsi menekan laju penyebaran COVID-19 karena terbukti bahwa dua minggu penerapannya ini ada penurunan volume kendaraan pada akhir pekan di kota Bogor hingga 60% dan juga mengurangi penambahan kasus positif COVID-19 di kota Bogor yang sampai dengan saat ini masih berada di zona merah. Wilson dan Anissa Baik, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Pemerintah libur panjang akhir pekan ini beberapa lokasi wisata ditutup, salah satunya wisata kota Tua Jakarta. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerumunan dan menambah daftar pasien positif COVID-19 dan berikut laporan Bunga Ayu dari wisata kota Tua Jakarta. Mengilai suasana kawasan kota Tua yang nampak sepi, yang tidak ada pengunjung sama sekali. Kita ketahui kota Tua ini ditutup sejak diberlakukan masa pembatasan sosial berskala besar. Terlebih, di hari Raya Imlek kita juga tidak melihat adanya masyarakat yang berkunjung di kawasan kota Tua. Padahal pada libur hari Raya Imlek ini jatuh pada libur panjang akhir pekan yang biasanya masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke tempat wisata yang seperti ada di kawasan kota Tua. Namun informasi yang kami dapatkan untuk kawasan museum, wayang, kemudian museum sejarah, dan museum keramik ini tetap dibuka. Masyarakat yang ingin datang ke museum masih diperbolehkan, namun tidak boleh ada di kawasan kota Tua. Langsung menuju ke tempat museum. Tempat museum ini dibuka dari pukul 9 hingga pukul 3 sore. Dan kita ketahui juga masa pembatasan sosial berskala besar di Ibu Kota DKI Jakarta ini diperpanjang dari tanggal 7 Februari hingga tanggal 22 Februari yang tercantum pada peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada nomor 107 tahun 2021. Artinya untuk kawasan kota Tua ini ditutup untuk membatasi agar tidak adanya kerumunan dan juga mencegah adanya penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Bungayu, Alfian, Anius, melaporkan. Di tengah pandemi, anak-anak yatim piatu dan dua fa di sekolah alam Bantar Gebang diajak untuk tetap produktif dan kreatif. Tidak hanya belajar agama, mereka juga diajarkan bertanam tanaman hidroponik mulai dari pembibitan hingga perawatan sampai panen. Bertanam hidroponik menjadi salah satu usaha produktif dan tentunya kreatif di tengah pandemi COVID-19. Inilah yang dijalani anak-anak yatim piatu dan dua fa yang diasuh di sekolah alam Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat. Selain belajar agama dan pelajaran lainnya, siswa-siswi ini juga dilatih bercocok tanam, mulai dari pembibitan benih tanaman hingga merawatnya sampai panen. Dari sekolah ini, alhamdulillah banyak sudah kita berikan mereka pendidikan. Anak-anak ini mereka akhirnya bisa berkarya di luar dari sekolah yang sangat sederhana ini. Memotivasi anak-anak ini dalam belajar, MNC Peduli berbagi makanan dan minuman ringan yang diantarkan langsung ke sekolah mereka. MNC Peduli sendiri kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. Semoga MNC Peduli bisa terus berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan MNC Peduli ini tidak terlepas dari uluran tangan masyarakat Indonesia yang selalu ingin berbagi kepada sesama, terutama di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan. Seorang pasien positif COVID-19 kabur dari ruang isolasi dan sembunyi di gorong-gorong. Selengkapnya usai cerita bersama kami di Ainews. Terima kasih telah menonton!